Intro Peristiwa pembacokan berlatar belakang pemilihan Kepala Desa atau Pilkades menyeret nama seorang Kepala Desa Bulung di Kecamatan Klopis, Kabupaten Bangkalan Hal itu terungkap dalam konferensi pers ungkap kasus pembunuhan di Polres Bangkalan pada Kamis 13 April 2023 Kapolres Bangkalan, AKBP Wiwit Ariwi Bisono pihaknya amankan saudara G berusia 47 tahun sebagai pelaku pembunuhan Inisial G adalah seorang Kepala Desa Bulung aktif pihaknya amankan satu hari setelah kejadian saat berada di jalan Seperti diketahui, peristiwa pembacokan itu berawal ketika satu unit mobil dari arah timur melakukan penghadangan terhadap mobil korban yang melaju dari arah barat di Jalan Halim Perdana Kusuma pada Rabu 5 April 2023 Tragedi berlataan belakang Pilkanis itu merenggut tiga korban Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian yakni M berusia 51 tahun warga Desa Bulung, Kejamatan Klopis, Kabupaten Bangkalan Sejumlah pria bersenjata tajam kemudian turun menghampiri mobil korban dan memaksa korban untuk keluar dari mobil Peristiwa pembacokan disebutkan berjalan cepat tidak sampai 5 menit Korban A berusia 60 tahun Warga Desa Bulung, Kejamatan Klopis meninggal dunia pada Sabtu 8 April 2023 usai mendapat tindakan operasi pada Kamis 6 April 2023 Sementara korban ketiga yakni berinisial R berusia 50 tahun warga Desa Bator, Kejamatan Klopis, Kabupaten Bangkalan Ia masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Wiwit melanjutkan tersangka gay juga yang menghadang mobil korban Ada kemungkinan mobil berbenturan sehingga nopol CRP lepas Wiwit menambahkan selain gay Satres Krim Polres Bangkalan juga mengamankan 6 orang atas kepemilikan senjata tajam 6 tersangka itu yakni berinisial TM berusia 35 tahun S berusia 55 tahun S berusia 41 tahun AR berusia 45 tahun Inisial MEH berusia 32 tahun dan J berusia 52 tahun Ada pun barang bukti yang dihadirkan dalam siaran pers tersebut yakni 2 celurit 3 pisau dan 2 plat nomor mobil Wiwit melanjutkan 2 orang diamankan di lokasi kejadian 4 orang lainnya pihaknya amankan di rumah G Seperti diketahui Peristiwa pembojokan itu terjadi di Kalabangkalan tengah menggelar tahapan pemilihan kepala desa serentak di 149 desa di 17 kecamatan termasuk desa bator kecamatan Klantis Beberapa hari sebelum peristiwa pembojokan itu gelaran uji kompetisi sistem gugur bagi beberapa desa dengan jumlah calon kepala desa di atas 5 orang telah usai Wiwit menjelaskan motifnya adalah kepala desa bulung tidak ingin adiknya merasa tersaingi dalam pemilihan kepala desa bator hingga terjadilah peristiwa pembojokan Wiwit menambahkan sementara para korban adalah kubu calon kepala desa yang gugur Wiwit menjelaskan kemungkinan para pelaku lain akan bertambah 2 orang kades bulung kades bulung aktif yang bersambutan kita amankan 1 hari setelah kejadian dan yang bersambutan juga indikasinya yang menghadang mobil korban mobil korban mungkin analisa kami dia ketabakan plat nomornya lepas plat nomor mobil dari pelaku ini lepas dan di gedor-gedor pintunya terjadilah pengguna apakah keluarga kepala desa itu mencalonkan diri desa lain untuk dekades informasi adiknya juga mencalonkan diri desa lain ada dari warga desa bulung yang mencalonkan diri desa lain yang akhirnya terjadi korban di TKP tidak mau tersainkan diri desa lain terjadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih